Selamat datang di Golan Education Pada Golan Education kali ini Kita akan membahas Mengenai cara Membuat titik lokasi Atau titik tempat Pada Google Maps Dengan mudah Jangan lupa pertama kali Anda harus menginstall Yang namanya Maps Setelah di install Kita klik Maps Nah disini ada tampilan Terbaru dari Google Maps Disini ada beberapa Tempat yang bisa kita lihat Dan kita Misal contohnya Contoh rumah Atau restoran Bisa kita isi Nah disini kita ingin membuat Titik Atau Tempat baru Caranya disini ada Bisa melalui yang tersimpan ini Oke ya Tombol menu tersimpan Disini nanti ada tulisan daftar baru Tapi bisa juga melalui konstribusi Disini kita menambah tempat nantinya Oke Kita coba tambah tempat dari konstribusi ini Kita tambah tempat Kita klik ya Tombol tambah tempatnya Kita klik Nah disini kita buatkan Namanya dimana nih Namanya misalnya Toko ya Toko baru Oke Toko baru Oke Nah kategorinya Disini kita buat Apa nih Kategori populernya ada banyak Ada makanan Minuman Belanja Layanan Hotel Oke ya Gama Perkentoran Area pemukiman Dan pendidikan Nah kita buatnya dimana Contoh Disini karena ini adalah kios tadi Kita buatkan adalah belanja Nah di belanja juga ada kategorinya Ada toko apotik Pasar Dan lain sebagainya Ada toko-toko Sponsel Toko Supener Toko Selawian Tembakau gitu ya Nah contoh kita buat adalah Toko tembakau aja gitu ya Atau toko Aja Kategorinya toko Lokasinya kita lihat Kita Update lokasi dulu Kita klik update lokasi Ini lokasi kita disini Gitu ya Nanti tinggal kita arahkan yang merahnya nih Kira-kira dimana nih merahnya gitu ya Oke Kita tarik Nah Kalau mau nanti Ini kan Maps nya bisa kita setting tampilannya Disini ya Yang ada tanda ini Oke Kita pilih Satelit saja Biar lebih enak melihatnya nih Oke ya Satelit Oke Kalau tadi default Sekarang satelit Kita coba lihat Misal kita tempatkan disini Misal Misal disini ya Disini saja contoh ya Oke disini saja Oke Disini kita buatkan toko gitu ya Oke Kalau sudah oke Kalau sudah oke Geser peta sudah sesuai dilakukan lokasi Tinggal kita klik Oke Oke Nah Apakah alamat Sudah benar Kalau Sudah benar Berarti oke Kalau Tidak Diperbaiki gitu ya Nah Disini langsung otomatis Lokasinya muncul Di Rajung Mulia gitu ya Ini lokasinya muncul Oke Nah Silahkan nanti tambahkan juga disini Jam bukanya Jam bukanya kira-kira jam berapa nih Oke ya Jam bukanya Edit jam buka Kita atur Misalnya Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Itu kita klik ya Artinya ini menjadi Biru seperti itu Bukanya dari jam berapa ya Dari jam 8 pagi misalnya Jam 8 Oke Jam 8.00 ya Jam 8.00 tadi Batal dulu Oke Oke Kita setel Tutup misalnya jam 10.00 gitu ya Jam 10.00 Oke Nah Ini untuk hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Simpan Nah Seperti itu Sedangkan minggu Tutup gitu ya Nah Ini Ambil foto Jarak dekat Nah ini contoh Kita ambil Foto ya Contoh ini Kita ambil foto Aktifkan Kamera kita Oke ya Kamera Kalau anda sudah Buat foto sebelumnya Tinggal klik folder gitu ya Nah ini contoh lah Fotonya ya Ini kita coba Kamera nanti ya Kita arahkan ke Arah Toko kita Ini contoh saja ya Ini saya ambil Alternatif foto Oke Nanti kita tinggal bisa update Kita klik tombol Berikutnya Kita klik tombol berikutnya Oke Kita klik tombol berikutnya Nah ini Nah ini Sudah selesai ya Kita klik selesai Oke Nah Gambar sudah masuk gitu ya Nah Kalau sudah semuanya Gambar sudah Jam buka sudah Kita klik tombol selesai Di pojok kanan atas Sep Nah Nah ini gambar sudah ada Kalau sudah ada gambar Kita tambahkan Apa lagi Nah disini Tambahkan kontak Atau nomor telepon Contoh Kita tambahkan 085-3190-94079 Ini nomor saya ya Situs Misalnya Contohnya Kalau kita punya Alamat Situs Atau domain www.misalnya Mika.soft.com Ini adalah Nah situs saya Misal tanggal pembukaan Tanggal berapa Misal Kampan tempat ini dibuka Nah ini Desember Misal kita buat Tahun 2020 Gitu ya Nah Mau tanggal spesifiknya Kalau ada Ya silahkan masukkan Misal Tanggal Satu gitu ya Ini Kalau sudah Diklik tombol selesai Nah ini Sudah kita buatkan Kontak Situs Dan juga tanggal Kalau sudah Kita Klik Tombol Atas Kanan Tanda mana Untuk menyimpan Atau mengirimkan Datanya ke google Gitu ya Oke Terima kasih Telah berbagi Dan membantu orang lain Di google maps Nah Ini sudah Terkirim ke google Email dari Google langsung ya Emailnya Bahwa kita sudah Mendaptarkan sebuah Tempat Kita coba lihat Apakah sudah ada email baru Oke Coba kita lihat Nah disini Google maps Oke ya Nah disini Sudah ada Oke Hasil edit anda Pada toko baru Telah diterima Perhatikan Beberapa perubahan Mungkin memerlukan waktu Hingga 24 jam Gitu ya Jadi artinya Tempat tadi Belum otomatis Ada di google maps Gitu ya Kita harus menunggu Verifikasi Dari google maps Nah Disini ada tulisan lagi Apakah anda mengelola Toko baru Nah ini Kalau mau Toko baru Gitu ya Nah Itu silahkan Dipulat Kita tidak mengelola Toko baru Tapi kita adalah Disini Maksudnya Toko baru ini Mengelola Secara bisnis Artinya nanti Kita membuatkan Google map bisnis Nah Kalau google map bisnis Itu Biasanya Membutuhkan Biaya untuk Mempromosikannya Gitu Nah ini Kita tidak lakukan Kita lihat saja Perubahan yang ada Atau kita lihat Toko baru Yang sudah Kita buatkan Kita klik Lihat perubahan Yang dibuat Oke Nah ini Otomatis dia Ke maps Nah Ini sudah ada Toko baru Oke ya Tokonya Disini Kita lihat Toko baru Oke ya Gambarnya sudah ada Tadi Oke Dirajak mulia Buka Jam berapa nih Oke ya Kamis itu Buka Oke ya Ada Nomor telepon Ada website Oke ya Ini Untuk Ini Nah ini Kalau kita bagikan tempat Sudah bisa Gitu ya Telepon juga sudah bisa Oke Ke nomor tadi Gitu ya Oke Bagikan tempat Kita bagikan Kesiapa nih Contoh Gitu ya Nah Kita bagikan Whatsapp Chat Gitu ya Facebook Atau lain Nah Juga bisa Atau kita salin Gitu ya Oke Ini untuk Bagikan Kita lihat Rute juga Sudah Artinya Ini kan Alamat saya Berbeda dengan Alamat Toko ini Nah ini kan Alamat saya Yang di lingkaran Biru ini ya Yang paling tengah Oke ya Sedangkan Toko baru Yang di Merah ini Lokasi merah Kita lihat Rutenya Rutenya Kita menggunakan Contoh Ini katanya 4 menit ya 1 km Jalan kaki Jalan kaki Itu jalan kaki Berarti nanti Seperti ini Gitu ya Oke Itu saja Mungkin Untuk Menambahkan Alamat Toko baru Atau Alamat Lokasi Anda Di Maps Gitu ya Ini saja Untuk Menambahkannya Tinggal nanti Anda Menunggu Verifikasi Lagi Dari Google Gitu ya Baik Itu saja Untuk video Menambahkan Lokasi Kalau video ini Bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan Share nya ya Supaya nanti Saya membuatkan Dan juga Semangat Dalam membuatkan Materi Materi Atau video Video berikutnya Tentang semangat Kalau ada komentar Silahkan Berikan komentar Kalau ada Hal-hal yang Mau kita bahas Silahkan juga Diberikan Di komentar Terima kasih Tentang semangat Terima kasih Tentang semangat